Halo Sobat Solid, jumpa lagi kita di Anton Solid Channel Nah, setelah kemarin-kemarin kita sibuk dengan Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Kali ini kita akan unboxing Redmi 8 Keluaran dari Xiaomi Jadi bisa kita lihat ya, disini ada tusannya garansi resmi Xiaomi Kami buatan Indonesia Nah, kali ini kita akan unboxing dan Tentu saja jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dan turn on notifikasi Supaya tidak ketinggalan video kita selanjutnya Langsung saja kita cek dari kemasannya Oke, dari kemasan dus bagian depan ya Teman-teman bisa lihat Untuk warna dari Xiaomi ini dia ada tiga varian dengan warna Onyx Black, Ruby Red, dan Sapir Blue Nah, yang saya pegang ini adalah Ruby Red Oke, dan untuk bagian samping kanan kiri ada tusan Redmi 8 ya Untuk bagian belakangnya ya, seperti biasa kita akan mendapati keterangan-keterangan dari speknya HP tersebut ya Jadi, untuk disini untuk HP Redmi 8 ya, dia sudah 2 SIM, 2 standby Dan kapasitas baterai yang dimiliki sebesar 5000 mAh dengan support quick charge 3.0 18W Dan untuk size display-nya sendiri dia sebesar 6,22 inch HD+, dan dia ada dot drop display-nya Serta sudah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5 Untuk kamera utamanya sendiri dia sebesar 12MP Dan ada 2MP untuk AI dual kameranya Serta 8MP untuk selfie kamera atau kamera depannya Dan untuk chipset-nya sendiri dia memakai Qualcomm Snapdragon 439 Sepertinya ini downgrade dari Redmi 7 ya Karena Redmi 7 sepertinya lebih tinggi untuk chipset-nya Dan untuk warna yang saya miliki seperti yang saya bilang tadi adalah Ruby Red dengan RAM 4x64GB Langsung saja kita cek untuk HP-nya Langsung kita cek untuk kelengkapan HP Redmi 8 ini Nah ini untuk SIM ejector-nya ya Berbentuk bulat Dan Ini adalah panduan pengguna Serta ada jelly case Dan ini untuk HP-nya Ini untuk kabel charger-nya atau kabel datanya Dia sudah memakai USB Type-C ya Dan untuk kepala charger-nya akan kita cek Untuk output-nya sendiri Dia sebesar 5V 2A Jadi kalau tadi di kemasan kardusnya itu Dia tertulis fast charging sampai dengan 18W Jadi Sobat Solid harus membeli sendiri untuk kepala charger yang support sampai dengan 18W Dan ini adalah Redmi 8 dengan tampilannya ya Seperti ini Warna Ruby Red Kayak agak glossy-glossy gitu Ada 3 slot SIM tray ya Jadi Sobat Solid bisa memiliki 2 SIM Dan masih bisa ditambah dengan microSD Oke Dan masih sama ya Di sini tertulis seperti di kemasannya tadi Untuk spek-spek yang dimiliki Redmi 8 ini Oke kita sambil hidupkan saja Dari bagian belakang kita akan Cek untuk desainnya Di sini ada tulisan Redmi ya Redmi dengan tulisan putih Di blok hitamnya dan sekelilingnya dengan warna merah glossy Ada dual camera dan sensor fingerprint ada di bagian sebelah Redmi Atau di bagian tengah persis Dan untuk LED flashnya ada di bagian atas Rasanya agak janggal untuk melihatnya Dan untuk bagian bawahnya sejajar ya Sejajar tengah Ada tulisan desain by Xiaomi Saya sih suka warna merahnya sih Ini menggunakan Mi White 10 Dan untuk tampilan depannya Di sini ada tulisan bagian bawah sendiri ya Redmi seperti Redmi Note 8 waktu itu ya Jadi ada tulisan Redmi di bagian bawahnya Dan untuk kameranya Seperti biasa di bagian atas dengan display 6,22 inch Di bagian samping kanan Ada tombol power dan ada tombol volume Di bagian kiri ada letak SIM tray Kita bisa coba cek ya Walaupun tadi kita sudah lihat bahwa ada 3 slot SIM Jadi sobat solid tidak perlu bingung Jika memiliki 2 SIM Dan sebentar kita akan setting dulu Oke jadi ini adalah tampilan awal Dari Redmi 8 Nah Dan Kita tadi belum bahas untuk bagian bawahnya ya Jadi untuk bagian bawahnya ini Ada Speaker dan USB Type-C Ada Jack USB 3,5 mm Dan Mikrofon Untuk bagian atas Disini ada Infrared Dan ada speaker kecil ya Maaf mikrofon Untuk bagian bodinya ini Menggunakan plastik ya Dan langsung saja kita cek Ini tampilan awalnya Dan untuk Bagian dalamnya ini Kita cek untuk Perangkatnya ini ya Jadi Dia menggunakan versi MIUI Global 10 Dengan CPU-nya Octa-Core dan RAM-nya 4GB Untuk penyimpanan internalnya Sebesar 64GB Tapi dia Masih sisa 48GB Oke langsung saja kita tes untuk kameranya Kita akan coba tes kamera Oke Kita akan coba beberapa Tes ya Dan sekarang kita cek untuk Sensitivitas fingerprint Sensor fingerprint dan face unlock ya Pastinya Oke Jadi Jari Disini Kita akan cek Oke 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 Untuk sensitivitasnya Rasanya cukup cepat Dan kita akan coba Tes untuk face unlocknya Dan terakhir kita akan Cek yang diberikan oleh Antutu untuk Redmi 8 ini Jadi Skor yang didapat Untuk Redmi 8 ini Adalah Sekitar 101.000 sekian Dengan Nilai CPU-nya 41.000 Dan GPU-nya 10.000 sekian Dan Sekedar info saja Untuk harga Redmi 8 ini Ada di kisaran 1.5 hingga 1.9 Jadi nanti kita akan Bahas untuk review-nya Oke Itu dia Hasil Unboxing kita Untuk Redmi 8 Jangan lupa Untuk Sobat Solid Klik like, share, dan komen video ini Serta nantikan video review kita Bye Bye